Tan Malaka sebagai seorang patriot ekspatriat banyak menghasilkan karya-karya yang brilian karya-karya yang kemudian menginspirasi para pejuang kemerdekaan termasuk Bung Karno, Bung Hatta, dan tentu saja Sahrir juga generasi setelah mereka Soekarni, Kairul Saleh, Adam Malik, dan para pemuda menteng lainnya Tan Malaka merupakan orang Indonesia pertama yang merumuskan konsep negara Indonesia Dia menuangkannya dalam satu buku berjudul Nar de Republic Tiga tahun setelah itu, Bung Hatta melantangkan sebuah pidatonya yang fenomenal tentang konsep Indonesia berjudul Indonesia Merdeka di pengadilan Rotterdam, Belanda Pidato Indonesia Mengugat yang dibacakan oleh Soekarno di depan pengadilan kolonial di Bandung itu banyak menitir buku dari masa aksi tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!